PEMBICARA 1 Hal ini dilakukan guna menghindari penularan virus atau pandemi COVID-19 yang lebih besar Halo Beb assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Ini sebelum mulai vlognya ya Mau ngucapin dulu selamat idul fitri Mohon maaf lahir dan batin Untuk teman-teman semua dimanapun kalian berada Yang merayakan lebaran tahun ini Jadi seperti tahun lalu ya Kita ini masih merayakan lebaran dengan segala keterbatasan Karena masih belum turun nih yang namanya penularan COVID-19 Jadi yaudah gak apa-apa ya Diterima aja yang sabar Ini ujian Beb Karena kalau misalnya kita masih tidak menaati yang namanya protokol kesehatan Ngeri nanti kayak negara-negara lain Bukan cuma gelombang 1, gelombang 2 yang namanya penularan COVID ini ya Tapi juga kayak di India tuh Ada namanya gelombang tsunami Aduh yang meninggal tuh per hari ratusan ribu kan ngeri banget ya Beb ya Jadi janganlah efek dari lebaran atau mudik tahun lalu aja Ini masih belum kelar gitu loh sampai sekarang Nah ini udah lebaran lagi Jadi jangan ya Beb ya diusahakan Ingat patuhi protokol kesehatan Merayakan lebaran dengan segala keterbatasan Termasuk salah satunya adalah larangan mudik Ini sangat terasa banget ya sama masyarakat di Indonesia Terutama buat teman-teman sekalian yang merupakan anak rantau nih Aduh kayaknya tahun lalu udah gak mudik Tahun ini gak mudik lagi Kayaknya rindu banget ya yang namanya ketemu sama keluarga Tapi ya gak apa-apa Beb Dicoba aja dulu yang namanya merayakannya Atau kita saling silaturahmi Mengucapkan salam lebaran Maaf-maafan dan segala macamnya Melalui virtual dulu ya Yang namanya mudik itu kan memang salah satu tradisi Yang ada di Indonesia Dan melekat sekali dengan yang namanya lebaran atau idul fitri Jadi dari tahun ke tahun itu memang salah satu momen yang ditunggu-tunggu nih Terlebih lagi sama masyarakat yang merantau ke ibu kota Itu momen banget untuk bisa ketemu orang tua khususnya Kemudian keluarga, teman-teman handai taulan ya Nah kenapa dari tadi ya Dari awal kita ngebahas mulu mengenai yang namanya mudik Karena di vlog kali ini kita itu akan membahas beberapa momen Yang berkaitan dengan lebaran yang sangat dikangenin Dan gue yakin beberapa dari kalian nih teman-teman semua Pasti deh kebanyakan udah pernah merasakan di momen-momen lebarannya Sebelum pandemi ini terjadi Yaudah gak usah pake lama-lama Kita langsung aja bahas satu-satu Momen-momen lebaran apa sih nih Yang sangat dikangenin sama kita-kita semua Oke check it out babe Momen lebaran ngangenin pertama ini adalah kemacetan di saat mudik Ya kan? Ini pasti nih kalian semua teman-teman yang biasanya mudik ke kampung halaman Dengan menggunakan kendaraan mobil Udah pasti deh dari tahun ke tahun itu ngalamin Dan titik-titik kemacetannya pun disitu-situ aja ya kan? Gak pindah-pindah Yang ada malah nambah, nambah dan nambah Karena masyarakat di Indonesia yang menggunakan momen mudik di hari lebaran ini Liburan gitu ya Bukan hanya kaum muslim aja Tapi juga kaum non-muslim ikut merayakan euforia ini Makanya di jalan tol itu selalu tumplek sama yang namanya pengguna mobil atau kendaraan roda 4 ini Sekalipun dibenci gitu ya keadaan seperti ini Tapi justru ngangenin Karena kalau misalnya tiba-tiba kita mudik lebaran Terus kita ketemu kondisi jalan tolnya itu yang lancar-lancar aja Kayaknya kurang afdol gitu ya yang namanya mudik itu Kemacetan ini sendiri sebetulnya oleh para pemudik udah diantisipasi sebelumnya Banyak dari mereka yang berangkat dari rumah ini jauh lebih pagi Jadi sebelum aja subuh itu juga udah banyak yang mulai berangkat bep Jadi mereka bela-bela ini subuhnya di jalan di rest area Supaya gak kena macet Atau kalaupun misalnya kena ya gak terlalu yang parah gitu loh Kayak contohnya nih baru masuk tol udah diem tuh mobil kayak di parkiran Ya kapan mau nyampe? Nah Dan yang namanya kemacetan ini itu udah pasti bikin stres ya Bikin depresi bikin capek gitu loh di jalanan Belum lagi kalau misalnya para pemudik ini tetap melakukan kewajibannya untuk berpuasa Waduh itu ujiannya luar biasa ya Supaya ini tidak berkelanjutan yang namanya kita stres di jalanan Kalau udah stres kan mancing emosi Berkendara kalau misalnya dalam keadaan emosi kan itu sangat tidak baik ya Membahayakan gitu loh Jadi banyak cara ini yang dilakukan oleh para pemudik di dalam mobil Itu biasanya kan keluarga gitu ya Mereka ini mencari cara untuk bisa mengusir yang namanya kejenuhan Stres atau dan lain sebagainya Pertama yang paling gampang, paling simpel dan banyak dilakukan itu apa? Ngobrol ya kan Semua diobrolin, semua diceritain Tapi kan yang namanya ngobrol juga ada capeknya Ntar kalau udah mulai bosen main game Atau mainan handphone, main sosmed gitu ya semuanya Kecuali supir, kalau supir harus tetap standby, nyetir Nggak boleh pakai-pakai handphone tuh selama nyetir, bahaya Atau juga misalnya melakukan game-game kecil gitu ya Yang bisa dilakukan di dalam mobil Kayak tebak-tebakan atau game apalah segala macam Pokoknya yang bisa menyenangkan, bisa membangkitkan mood itu lebih happy lagi Atau kalau gue sendiri ya, pengalaman gue Gue tuh suka iseng nyari plat nomor mobil yang kembar angkanya Contohnya misalnya triple 1 atau 1, 1, 1 Atau 2, 2, 2 Atau malah angka kembarnya sampai 4 Kayak 3, 3, 3, 3 Kayak gitu Ntar kalau misalnya udah nemu nih, kita langsung make a wish Sebetulnya sih nggak ada hubungannya Tak hayul ya Cuma seru aja gitu loh, ngebangkitin mood, beb Terus juga ya, di dalam perjalanan mudik itu Kita banyak menemui pedagang asongan Nah ini khas banget lah pedagang asongannya Jadi makanan-makanan atau minuman-minuman yang mereka jual Ini biasanya mirip-mirip atau samaan Banyak ditemui pedagang-pedagang ini Biasanya pada saat kita mau masuk pintu tol atau keluar pintu tol Itu udah langsung tuh ya bergerombol Mereka nyamperin mobil kita Biasanya nih kalau minuman, mereka banyak menjual itu seperti aqua Jadi kayak mereka tuh teriaknya kayak gini Aqua, 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 mijon, mijon, pokari, pokari gitu ya Atau juga jajanannya, snack-snack gitu Kayak tarahu, tarahu, karacang, karacang gitu Itu khas banget tuh Apalagi kalau kita masuk wilayah Jawa Barat Ini untuk para pemudik yang lewat sipu larang Nah tuh banyak deh ditemuin pedagang-pedagang yang modelannya kayak begitu Tapi nggak semua kemacetan yang ada di jalan tol itu Bikin kita jadi kesel gitu loh atau stres Ini ada salah satu kejadian atau ini kejadian yang mungkin kalian juga beberapa nih teman-teman pernah ngalamin Jadi kondisi dimana kita itu berada di ruas jalan tol yang kosong Terus di sebelah kita itu ruas jalan tolnya macet banget Dan itu pake banget Udah yang stuck diem nggak bisa jalan kayak di parkiran Udah ya kita tuh kayak otomatis pengen nurunin kaca mobil Terus kita dada-dada ke mereka Sambil ngomong sabar ini ujian Jangan emosi Tahan ini ujian Next momen lebaran yang ngangenin adalah pada saat malam takbiran Suara gemat takbir di malam lebaran itu udah harus wajib kudu dilantunkan Biasanya nih gemat takbiran itu udah mulai kedengeran suaranya setelah ajan maghrib Setelah kita berbuka puasa untuk hari terakhir ya Dan kemudian ini suara takbirnya makin menggema makin banyak makin sawutan itu biasanya setelah ajan isa Terus ya kan dikumandangkan sampai pagi sampai kita menjelang sholat id Aduh itu betul-betul sakral sih kalau buat gue ya Ngedenger suara takbir itu tuh jadi kayak inget dosa Dosanya tuh bukan setahun terakhir aja tapi dosa-dosa sebelumnya juga jadi keingetan Dan takbiran ini biasanya ya baik di kota-kota maupun di desa-desa itu kan banyak dilakukan di masjid-masjid Nah kalau di desa ini masyarakatnya biasanya ya mereka ini membawa bukit itu keliling kampung Atau keliling dari rumah ke rumah Takbiran bawa obor rame-rame Aduh tambah seru Nah itu sih biasanya pengalaman yang juga gue alamin pada saat gue pulang kampung ya Di dalam rumah pun juga banyak kok keluarga yang suka ikutin takbir gitu ya Yang terdengar dari masjid atau dari orang-orang yang berkeliling di dalam komplek atau sekitar perumahannya Pokoknya yang penting merayakan lebaran itu gimana caranya supaya kitanya itu happy lah Yang penting itu makna lebarannya tetap dapet gitu ya Nah ini nih momen yang menurut gue dan juga pastinya beberapa teman-teman sekalian Terlebih lagi mereka yang suka pulang kampung gitu ya Pasti banyak deh yang ngalamin momen lebaran seperti ini Yaitu satu hal yang dilakukan pada saat kita mau menjelang tidur Nah menjelang tidur ini biasanya langsung nih di gelar masal yang namanya kasur Itu di jejer secara rapi di dalam ruangan keluarga atau ruangan deket TV sih biasanya beb Udah kan itu di jejer semua kasur Nah kita sama sanak saudara kita nih sepupu-sepupu atau yang lainnya langsung tidur bejejer Yang sebelum tidur biasanya apa? Ngerumpi lagi, cerita lagi ya kan pengalaman tadi pas macet di jalan kayak apa Atau curhat-curhat lainnya yang masalah percintaan atau keluarga atau apa-apa aja deh pokoknya bisa dibahas Tuh itu jadi makin erat gitu loh hubungan keluarganya Dan itu juga salah satu momen yang ditunggu-tunggu ya kan? Momen yang bikin kangen ketiga ini adalah sholat id dan juga bersalam-salaman Dua tahun terakhir ini ya memang kita ada keterbatasan ya untuk bisa melakukan sholat id Malah tahun lalu itu ada larangan gak boleh kan ya beb ya Jadi banyak juga ini masyarakat yang melakukan sholat idnya tuh di rumah Bukan di masjid-masjid atau di lapangan seperti tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun ini sih udah mulai agak longgar ya Kayaknya sih udah mulai banyak juga yang melakukan seperti tahun-tahun sebelum pandemi Tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan Padahal momen sholat id yang sebelum pandemi itu kan justru itu yang sakral ya Itu yang justru sangat menyentuh Bisa dikatakan ajang dari silah turahmi Karena kita disana ketemu bukan cuma dengan keluarga Tapi juga tetangga-tetangga Orang-orang atau teman-teman kita yang lama udah gak ketemu gitu ya Itu bisa yang tiba-tiba ketemu disitu Kalau gue pribadi sih lebih suka untuk sholat id itu di outdoor ya Atau di lapangan gitu karena lebih fresh aja Anginnya tuh lebih semriwing-semeriwing Ketimbang kalau di dalam masjid itu lebih sumu kalau orang Jawa sih Tapi ya itu pilihan sih Ada juga yang ngerasa lebih afdol kalau ngelakuinya di masjid ya gak apa-apa Nah biasanya sih kalau untuk cewek-cewek suka gak kebagian di dalam ya Jadi lebih banyak itu mereka sholatnya di luar Selesai sholat id kita biasanya ngapain? Salam-salaman Iya lah udah pasti Nah tadi tuh udah sempet gue singgung di awal Kalau kita biasanya pas sholat id itu suka ketemu sama temen-temen lama Yang udah lama banget gak ketemu Jadi silaturahmi yang udah sempet keputus itu nyambung lagi Udah gitu kita salam-salamannya ini bukan cuma sama orang-orang yang kita kenal Bahkan kita salam-salaman juga sama orang yang gak kenal Yang mukanya baru kita lihat saat itu Nah itu tuh ajaibnya atau luar biasanya momen salam-salaman setelah sholat id Terus juga ya untuk salam-salaman ini bukan hanya dilakukan di lingkungan Atau di tempat deket kita sholat id tadi Ini biasanya masyarakat Indonesia mereka juga ada yang menunggu di pinggir lapangan Atau di jalanan-jalanan deket rumah mereka Pada bejejer gitu beb Nungguin tetangga-tetangganya ini yang datang belakangan Itu untuk salam-salaman Sama halnya yang terjadi dengan masyarakat atau orang-orang di kampung halaman nyokap gue Mereka itu selain menunggu di luar masjid Mereka juga menunggu di spot-spot atau titik-titik tertentu Biasanya setelah deket-deket masjid itu ada lagi nanti mereka sekitar 500 meter itu ada nunggu Terus nanti 500 meter ke depannya lagi Terus nanti ada lagi disana disana gitu Sampai kita sampai ke rumah Gak kenal beb ya paling cuma 1-2 lah yang kenal ya Tapi kan ya tetep aja orang udah masang begini Maksudnya kita gak nyamperin ya kan gak sopan Nah dulunya sih gue ngerasanya kayak annoying banget Ini capek deh gue kan pengen cepet-cepet pulang ini Opor ayam sambil goreng ati udah nungguin gitu loh Ini kenapa gak ada abis-abisnya salaman sepanjang jalan Cuma kalau misalnya pas lagi sepi orang gitu ya Apalagi nih sekarang nih kayak pandemi Itu ngangenin banget loh Kayaknya aduh kurang afdol aja gitu Kalau gak ada barisan orang-orang yang nungguin buat salaman Momen ngangenin lebaran yang keempat adalah Kumpul bersama keluarga besar dan juga sungkeman Ini pasti nih semuanya nunggu-nunggu banget ya Karena di momen-momen ini adalah Kalau menurut gue adalah momen yang sangat sakral beb Dan mengandung bawang Karena apa? Pada saat sungkeman ini tuh pasti kita langsung terbawa suasana ya Bawaannya tuh pengen mewek, pengen nangis gitu loh Ingat dosa-dosa Dosa-dosanya bukan cuma yang setahun terakhir Tapi tahun-tahun sebelumnya Apalagi kalau udah ngeliat muka emang bapak kita ya Ya Allah itu rasanya mata tiba-tiba panas Terus juga bibir udah geter Udah pengen remes nih air mata Dada tuh udah sesek gitu ya Rasanya memeledak aja gitu ya Aduh full of drama deh pokoknya deh Dan ini kalau pas sungkeman itu ada dua tipe orang nih Be Yang pertama itu adalah tipe cuek Yang ada pada saat gilirannya nyampe Udah tadi antri gitu ya Di depan sama bapaknya sungkem Langsung cuma ngomong Bapak ibu aku minta maaf ya Jangan sampai gak dimaafin ya Yaudah gitu aja Makasih bapak ibu Terus berdiri lagi udah Langsung nyemelin kue kering di toples Yang kedua ini adalah tipe melo Atau tipe drama Yang kayak tadi gue bilang udah gak bisa nahan nangis Jadi dari malem aja udah bingung nih Udah kepikiran Ntar mau ngomong apa pas minta maaf Pas sungkeman kira-kira menggunakan kalimatnya kayak gimana nih Biar emak bapak kita mau maafin Yailah padahal neng Gak usah yang begitu-begitu amat juga emak bapak kita maafin Jadi yang ada nih ya Pas udah nyampe giliran kita Itu buyar Yang ada ambiar udah suasananya Mewek gerung-gerung Kagak kelar-kelar Udah Apalagi itu ya pas emak bapak kita Ngusap-ngusap punggung kita Ngusap-ngusap kepala kita Lailah Lailah Rasanya Kita udah kayak meleleh kayak apaan tau Yang sabar ya teman-teman yang dirantau ya Yang saat ini juga kalian-kalian teman-teman Yang lebarannya masih secara virtual Sabar Banyakin berdoa aja Biar tahun depan kita kembali normal lagi Bisa ketemu langsung gitu ya Bercengkrama Bersentuhan langsung Tidak dibatasi oleh layar laptop Layar handphone gitu ya Amin Ya Allah Terus setelah sungkeman Apa coba yang ditunggu Adalah bagi-bagi angpau Ini ponakan-ponakan kita nih ya Udah pada bejeje Rapi Udah pada baris Nungguin Om tantenya bagi-bagi angpau Apalagi kalau om-om tantenya ini banyak Waduh seneng banget nih mereka Sebenernya saya bikin happy mereka itu Bukan cuma jumlah Atau angka dari duitnya Tapi adalah Momen kebahagiaan Begitu mereka tahu Di saat lebaran itu Mereka akan kayak raya Uang jajannya tambah banyak Padahal nih ya Pada saat mereka ini Udah dapet nih Udah megang angpaunya Itu mak-emaknya udah pada mantau Di pojokan Udah kayak satpol pepek Dengan tatapan tajamnya nih ya Dalam hati Atau kadang malah berucap langsung Ngasih kode ke anak-anaknya Ngomong gini Ditabung Ditabung Ayo Dicalengin Jangan dipake jajan semua Kasih mama Kasih ibu Gitu Padahal kan yang namanya bocah Ya Allah mak Kepengen kali jajannya rada lebihan Namanya juga lebaran Begitu amat Kan mak juga dapet THR dari bapak Momen lebaran ngangenin terakhir Ini adalah apa coba Mencicipi yang namanya Menu wajib lebaran Jadi beberapa menu lebaran ini Udah wajib ada Atau pasti ditemuin Di semua rumah-rumah Orang-orang yang merayakan lebaran Contohnya Itu lontong atau ketupat Terus juga ada opor ayam Ada rendang sapi Sambal goreng kentang Atau sambal goreng ati Terus juga ada semur daging Kalau misalnya gak ada rendang Mereka menggantikannya dengan semur daging Terus kalau gak ada opor ayam Biasanya mereka menggantikan dengan sayur labu siam Sayur santan gitu ya Atau juga diganti dengan pepaya muda Kayak gitulah ibu-ibu pastinya udah tau deh Nah ini beberapa menu tersebut Ini wajib ada Atau pasti banyak ditemui Beb Dan biasanya nih Beb Tetangga-tetangga itu juga udah suka pada Anter-anteran Pada saat hari terakhir menjelang lebaran Itu biasanya mereka udah mulai nganter-nganterin Sibuk nganter Pada saat selesai asar Atau menjelang ajan maghrib Tuh sibuk deh tuh Anter-anteran tuker-tukeran Ntar ada satu datang bawa rendang Pulang bawa sambal goreng kentang Terus ada juga nanti datang bawa opor ayam Pulang bawa sayur labu Kayak gitu Jadi menunya itu sama Atau mirip-mirip Cuma rasanya beda Karena kan yang masak tangannya beda ya Tapi gak usah sedih Gak usah khawatir bakalan mubajir Itu semua makanan Herannya ya Pasti bakalan abis sih Karena apa? Selama 2-3 hari ke depan Kita makan itu itu aja Gak ganti-ganti Dari pagi sampai malam Ya Allah Happy Bukannya gak mensyukuri ya Seneng banget Cuma ya kalau misalnya Selama berhari-hari Makannya ketemunya santan-santenan Kan kita juga Kepengen gitu ya Yang seger-seger Nih pasti nih Teman-teman kalian juga Nyari yang seger-seger nih Yang seger-seger apa nih contohnya? Soap buah Ya enggak lah Kalau soap buah tuh Biasanya pas kita buka puasa Selama bulan puasa Dia tuh laris manis Tanjung kimpul Nah kalau misalnya Momen setelah lebaran Yang seger-seger ini apa? Bakso Ya kan? Terus apa lagi? Ayo apa lagi? Nih Indomie Ya kan? Aduh Itu 2 itu udah paling most wanted Atau dicari sama banyak orang Terkadang tiba-tiba tuh ya Yang indomie itu Di warung-warung abis Terus kita ke minimarket Juga udah tinggal-tinggal dikit Karena banyak diborong Sama orang-orang Banyak dicari nih Beb Jadi makanya kalau bisa ya Beb ya Itu sebelum lebaran udah nyetok deh Ya paling enggak 2-3 bungkus gitu ya Untuk mengobati rasa rindu aja Dan untuk menghilangkan rasa makteh Dari banyaknya makan santan tadi Nah ini ada juga kue kering Yang udah banyak disetok Atau disediakan di rumah-rumah Mereka yang merayakan lebaran Nah ini biasanya kan Kita udah mesen 2 minggu sebelumnya ya Sama teman-teman yang udah langganan jualan Dari tahun ke tahun Atau kita pesen online Namun kue kue kering toplesan Yang sangat populer saat lebaran ya Seperti nastar Kue salju Kastengel Ini lebih banyak ditemui di kota-kota besar Sementara di desa-desa Atau di kampung halaman Daripada teman-teman Itu biasanya ada kue-kue khusus Yang memang sengaja dibuat Di beberapa hari sebelum lebaran ya Nah kue-kue khas daerahnya ini apa aja Ya tergantung dari daerah masing-masing Kalau gue nih contohnya Gue kan pulang ke kampung halaman Nyokap itu di Jawa Barat Kalau di Jawa Barat ini biasanya Nenek gue itu suka bikin kayak rengginang Terus juga wajik Ada juga seroja Kalau seroja ini nih Seperti kembang goyang Kalau di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur Nah tapi kalau kembang goyang kan rasanya manis ya Kalau seroja ini rasanya gurih gitu Beb Ya pokoknya beda-beda lah tiap daerah Dan kalian nih yang anak-anak rantauan pasti tau ya Udah nungguin banget gitu loh Kue-kue khas daerah ini Yang dibuat dengan cinta Oleh tangan-tangan ibu kalian semua Aduh jadi tambah kangen ya Sabar ya Beb ya Kalau udah gak tahan rindu banget Ya udahlah minta dikirim aja Dari rumah ya Dari kampung gitu ya Minta dipaketin Sengaja dibuat khusus buat kalian Untuk mengobati rindu Nah itu tadi Beb Beberapa momen ngangenin Pada saat lebaran tiba Gimana? Bener kan? Ada beberapa atau salah satunya Yang kenak banget sama kalian Dan pasti kalian alami Di lebaran-lebaran sebelum covid Udah bisa mengobati rasa rindu kalian gak? Ya paling gak sedikit lah Atau seujung kuku juga gak apa-apa Yang penting jadi bisa nostalgia Gak terlalu sedih-sedih amat Gak bisa mudik ya kan? Sekian dulu vlog kali ini Beb Terima kasih banyak untuk kalian Yang sudah menonton sampai akhir Kalau kalian suka atau terhibur Jangan lupa untuk di klik like-nya Di komen-komen Di share yang banyak Dan juga jangan lupa Untuk klik tombol subscribe-nya Sampai jumpa lagi Di vlog berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye now